Oke ya, masih bersama saya disini Ridwan Gibran, melanjut video sebelumnya tentang aplikasi Aronium ini. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian fungsi terbaru dari aplikasi Aronium, yaitu fitur bernama Order or Customer Name. Apa itu? Nah, singkatnya, si fitur ini digunakan untuk membuat sebuah transaksi di awal. Nah, saya akan mengilustrasikannya seperti ini, contohnya saya memiliki sebuah restoran atau rumah makan, dan juga seorang pelayan. Nah, tiba-tiba ada konsumen kan datang, kemudian pelayan saya itu menghampiri si konsumen tersebut sambil membawa menu. Nah, kemudian si konsumen tersebut sudah memilih menunya, dan kemudian pelayan yang saya miliki itu datang kepada saya, bilang bahwa ada pesanan di meja nomor 3 atas nama Denny. Nah, oleh karena itu saya akan mengetikannya disini. Denny, misalnya, meja 3. Nah, misalnya seperti ini. Jadi, ini itu menjelaskan bahwa ada pesanan atas nama Denny di meja nomor 3. Oke, setelah itu saya akan tekan continue. Nah, kemudian saya juga melihat list atau menu yang dipesan oleh Denny itu apa saja. Nah, misalnya Denny itu pesan aqua botol, ayam bakar, bakso, dan juga teh manis. Oke, semuanya nominalnya satu-satu misalnya. Oke, jika sudah seperti ini, tekan Save Sale. Nah, fungsi Save Sale ini itu adalah digunakan untuk menyimpan transaksinya. Nah, kemudian pilih New Sale. Barangkali nanti itu ada konsumen lain yang datang ke restoran. Nah, misalnya tiba-tiba ada konsumen lagi yang datang ke restoran. Kemudian, play-annya juga singkat cerita gitu ya. Singkat cerita, play-an itu juga datang kepada saya. Mas Ridwan, ada pesanan lagi atas nama Dita di meja nomor 1 misalnya. Dita, sorry. Dita, meja 1 misalnya ya. Oke, continue. Kemudian, pesanan Dita itu adalah baso, kemudian jus, terus apa lagi? Seblak, dan juga jus apukat misalnya. Oke, jika sudah seperti ini, tekan Save Sale lagi. Nah, nanti dia akan memunculkan list transaksi yang sedang berlangsung. Sementara Dini masih makan gitu kan, belum selesai. Dan Dita juga menunggu pesanannya itu sudah selesai dimasak gitu ya. Oke, setelah itu pilih New Sale lagi. Barangkali ada konsumen lain yang datang. Nah, alurnya terus seperti itu. Oke, singkat cerita, Dini itu sudah selesai makannya. Kemudian datang ke kasir, datang ke saya gitu ya. Contohnya, saya sebagai kasir nih. Mas, saya mau bayar. Kemudian saya nanya dong, atas nama siapa ya mas? Atas nama Dini. Oke, saya akan tekan Save Sale lagi ya. Untuk memunculkan list transaksi yang tadi itu sudah dibuat. Tekan Save Sale. Nah, di sini ada nih. Oh, Dini atas nama Dini di meja 3 ya? Iya, kata konsumennya itu. Oke. Kemudian dipilih transaksinya, terus pilih Select Order. Nah, maka dia akan memunculkan item-item yang dipesan oleh Dini sebelumnya. Oke, jika sudah seperti ini, ya langsung saja kita lakukan proses pembayaran. Misalnya bayar case gitu ya. Oke, kemudian Print, Resave. Kemudian saya akan langsung Save saja gitu ya. Save. Oke. Setelah di Save, ya udah langsung di Down aja. Nah, kemudian oleh karena tadi itu transaksinya cuma ada 2, maka di sini dia akan muncul lagi. Nah, ini itu adalah transaksi berikutnya atau transaksi terakhir, yaitu Dita gitu ya. Ini jangan sampai di Void ataupun jangan sampai di Delete. Karena ini itu adalah transaksi milik Dita. Oke. Jika sudah seperti ini, kalau misalnya seperti ini, kalian tekan lagi aja New Cell gitu ya. Kalian Cancel. Nah, jadi tampilannya itu akan seperti ini. Nanti kalau misalnya ada lagi yang datang, tekan ini. Oke. Namanya misalnya Dodi Meja 8 misalnya ya. Dodi Meja 8. Change. Kemudian caranya ya sama. Kalian atur-atur saja. Kemudian Save Sale lagi. Nah, begitu pun seterusnya. Nah, jadi si fungsi Order or Customer Name itu adalah seperti itu ya. Jadi dilakukan untuk membuat sebuah transaksi di awal. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Bagaimana? Apakah kalian pusing? Mungkin cukup sekian aja tutorial dari saya seputar aplikasi Aronium ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian. Dan kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Kalau misalnya ada kekurangan yang saya sampaikan gitu. Oke ya. Nanti di video berikutnya, saya juga akan menjelaskan fungsi transfer di sini. Nah, ini tuh ada fungsi transfer gitu ya di sini. Nah, fungsinya untuk apa? Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.